Ya, Maya dan juga saudara ini menarik karena program dari pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pariwisata untuk mensukseskan program Wonderful Indonesia dimana ada 10 destinasi besar di tanah air yang terus dikembangkan begitu selain Bali. Lampung bisa jadi populer juga seperti Bali harapannya. Apalagi tadi ya, tanggal 9 dan 10 November nanti akan ada Festival Wai Kamba, salah satu festival yang memang tahunan sudah ditunggu-tunggu nampaknya oleh para wisatawan. Jangan sampai agenda tersebut terlewat. Betul sekali. Baik, dari Lampung, Maya dan juga saudara ini kita bergeser ke Provinsi Aceh. Saudara, lebih dari 1.500 peserta mengikuti Festival Rato Jaro 2019 yang diselenggarakan pemda Aceh di berbagai daerah di Indonesia. Festival tari tersebut diharapkan dapat mengenalkan budaya serta potensi wisata Aceh kepada masyarakat luas. Untuk mengenalkan budaya serta potensi wisata Aceh secara luas, Pemda melalui Badan Perhubung Pemerintah Aceh di Jakarta menggelar Festival Budaya Tari Rato Jaro. Ribuan peserta yang umumnya generasi muda dari berbagai daerah antusias mengikuti festival tari ini. Tari Rato Jaro merupakan seni budaya mengandung pesan moral dan agama tersebut juga memadukan kekompakan gerakan, keindahan, dan kerapihan meski dengan gerakan cepat. Gadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaludin mengatakan, tingginya antusias peserta yang diikuti pelajar dalam festival ini diharapkan generasi muda dapat menjaga pelestarian budaya bangsa. Nanti mungkin dari Badan Perhubung bisa melihat apakah nanti bergerak ke daerah Jawa Timur mungkin, sehingga kita juga disamping memperkenalkan tari dan budaya Aceh kepada masyarakat. Di Jawa ini tentunya harapan kita juga bisa menarik jumlah wisatawan dari pulau Jawa ini ke provinsi Aceh. Dalam festival tari Rato Jaro, Kementerian Pariwisata mendukung pelestarian budaya yang sejalan dengan pengembangan wisata Indonesia khususnya di Aceh. Aceh itu unggul dari sisi alam dan budayanya. Jadi mereka punya diving kalau di wilayah barat, Sabang, kemudian di wilayah tengah punya kopi yang berkelas dunia, kemudian juga punya seni tradisi yang juga masuk dalam kategori World Heritage, UNESCO, Saman. SMA Negeri 90 Jakarta keluar sebagai juara satu dalam festival Rato Jaro 2019 yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh. Seperti diketahui pada perhelatan ASEAN Games di Jakarta tahun lalu, tari Rato Jaro merupakan tarian pembuka yang mampu mengundang decah kagum banyak orang. Terima kasih.